Assalamualaikum, salam santun dan salam jabat tangan. Wahai hadirin dan hadirot yang berguna bagi tetangga. Terima kasih sudah klik video ini dan untuk yang sudah subscribe, terima kasih masih setia mengikuti channel ini sampai saat ini. Dan untuk yang belum subscribe, silahkan klik subscribe. Mari berbagi informasi dan hiburan ke semua makhluk Tuhan yang tercipta yang paling seksi. Di video kali ini saya masih akan berbagi informasi seputara pemerintah Halmahera Barat. Bisa dibilang ini video lanjutan dari video sebelumnya. Supaya nyambung silahkan klik link di atas ini untuk nonton video sebelumnya. Oke sebelum lanjut, torang intro dulu. Good governance atau tata pemerintahan yang baik, adalah mimpi setiap anak bangsa, tarah terkecuali orang halbar. Saat ini rasanya torang baru sebatas membayangkan bahwa, dengan good governance maka torang akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik, di mana kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan warganya. Pemerintahanan yang baik itu, adalah pemerintahan yang punya tata pemerintahan yang baik dalam praktek penerapan kewenangan dalam pengelolaan berbagai urusan. Baik itu politik, ekonomi dan bahkan dalam hal administratif, di semua tingkatan. Sebagai makhluk pemakan umbi-umbian, tidak buta huruf dan lumayan mengikuti perkembangan politik Menurut saya, dalam hal tata pemerintahan yang baik, paling tidak ada empat hal penting yang harus diperhatikan. Bahkan ini harus menjadi prinsip dasarnya. Satu, kesejahteraan rakyat. Dua, proses pengambilan keputusan. Tiga, tata laksana-pelaksanaan kebijakan. Empat, keterlibatan rakyat dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintahan. Atau ada yang mau menambahkan satu lagi, supaya empat sehat lima sempurna? Halbar adalah salah satu kabupaten di Malut yang sedang berjuang dan mendambahkan suatu pemerintahan yang tertata rapi dalam segala sektor kebijakannya. Untuk mencapai tata pemerintahan di halbar yang baik, maka bagi saya empat ini hendaknya ditegakkan. Sehingga apa yang didambahkan halbar menjadi kabupaten yang bersih dan mempunyai tata pemerintahan yang baik dapat terwujud. Hasilnya, hilangnya faktor-faktor kepentingan politik yang vulgar, KKN, kurangnya integritas dan transparansi, dan lain-lain. Karena di sudut manapun di negara tercinta ini, tak terkecuali halbar, hal-hal ini selalu saja menjadi penyakit yang membuat pemerintahan yang baik masih belum bisa tercapai. Bagi saya, tidak ada cara lain untuk tercapainya tata pemerintahan yang baik ini kecuali memperhatikan dan menjaga empat prinsip dasar oleh pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil. Ketiga elemen ini harus saling menjaga, support dan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk tercapainya tata pemerintahan yang baik. Perlu dicatat juga bahwa tata pemerintahan yang baik ini tidak akan bisa tercapai apabila integritas dan transparansi pemerintah dalam menjalankan pemerintahan tidak dapat dijamin karena akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat. Jika tidak dipercaya maka selesailah sudah. Susah. Segala hal yang dilakukan pemerintah akan dicurigai miring dan syarat akan konflik. Nah, bagi saya, inilah yang terjadi di halbar saat ini. Terjadi krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sebagai akibat dari tata pemerintahan yang belum rapi. Dalam hal ini tentu torang bisa berbeda pendapat. Sekarang, coba torang lihat bagaimana DPRD halbar menyikapi permasalahan yang akhir-akhir ini mengemuka di pemerintahan jujur saat ini. Segercep apa bapak-bapak dewan yang terhormat ini menyikapi, apakah segercep mencari suara rakyat? Atau, sejauh pencarian saya terkait persoalan ini, sampai video ini dibuat, baru berita ini yang saya dapat. PKB Ajukan Hak Interpelasi Ketua Fraksi PKB Albert Hama menyatakan bahwa fraksi PKB merupakan fraksi pertama yang mengusulkan kepada pimpinan DPRD untuk melakukan hak interpelasi terhadap Bupati Halmahera Barat. Alasannya mengajukan hak interpelasi, karena kebijakan akhir tahun terkait dengan pengelolaan keuangan daerah itu tidak berdampak bagi masyarakat halbar. Sebelum lanjut, torang harus tahu apa itu hak interpelasi. Karena saya dan beberapa teman YG nonton video ini hanya jago di forum diskusi Sabu Amadite, maka saya perlu sertakan penjelasan apa itu hak interpelasi. Dalam hal DPRD Halbar, secara sederhana hak interpelasi bisa diartikan sebagai hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara. Karena DPRD adalah suatu lembaga yang berbeda dengan forum Sabu Amadite, maka segala langkah dalam menjalankan fungsinya dan tugasnya pasti punya tata tertib. Maka mengajukan hak interpelasi pasti punya syarat tertentu. Apa syaratnya? Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2010, tentang pedoman penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hak interpelasi diusulkan oleh paling sedikit 5 orang anggota DPRD Kabupaten, Kota dan lebih dari 1 fraksi untuk DPRD Kabupaten, Kota yang beranggotakan 20 orang sampai dengan 35 orang. Di Halbar, ada 25 anggota DPRD, torang tunggu kabar baiknya. Dengan yang sedang terjadi di Halbar saat ini, rasanya tidak ada alasan untuk tidak mengajukan hak interpelasi. Atau bagaimana menurut teman-teman? Sahrir, DPRD tak punya nyali. Senin, 1 Januari 2024. Ketua Sentrum Mahasiswa Halbar Halmahera Barat DKI Jakarta, Sahrir Jamsin. Mengatakan, masyarakat Halbar sudah tidak percaya lagi dengan anggota DPRD Halbar, pasalnya kondisi daerah yang kolaps tetapi lembaga legislatif itu seakan diam seperti boneka tak bernyawa. Banyak sekali problem di pemerintahan jujur yang harus menjadi pengawasan oleh DPRD Halbar. Saya rasa fungsi pengawasan DPRD Halbar gagal sehingga walaupun negeri yang kolap seperti saat ini pun DPRD diam. Kalau menurut teman-teman bagaimana?